Perekonomian Indonesia khususnya Sulawesi Selatan diprediksi tumbuh di tengah proses pemulihan COVID-19. Pengamat ekonomi Dr. Sutar Jotui yang ditemui di kampus YPUP selasa 16 Juni mengaku optimis ekonomi susel tumbuh sebesar 6% pasca pandemi COVID-19 dengan catatan, pemerintah harus cermat memberikan relaksasi ataupun stimulus kepada para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Secara umum, ia mengakui di tengah pandemi ini ekonomi susel berada pada kondisi stabil, sebab segala aktivitas belanja kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi dengan baik, meski beberapa sektor memang terpaksa menutup operasional sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Alamnya bagus, terus sumber daya manusianya pintar-pintar loh. Apa yang telah buat kita? Sehingga setelah pasca ini nanti, pasti susah unggul. Dan pasti dia akan kuat ekonominya. Lebih lanjut, ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar ini menjelaskan, dalam proses pemulihan ekonomi, pemerintah harus menggenjot aktivitas ekspor dan meminimalisir impor. Hal ini diharapkan sebagai upaya menyelamatkan perekonomian utamanya bagi para pelaku usaha lokal. Selain itu, kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang telah diatur pemerintah menjadi salah satu kunci agar perekonomian susel bisa segera bangkit. Teridewanti, Pajar TV dan Pajar Radio, melaporkan.